Pada suatu hari ada seorang anak laki-laki yang bernama Galuh. Dia ini merupakan anak yang pemalas. Setiap ibunya meminta dia membersihkan kamar, dia selalu tidak mau bahkan membatah ibunya. Setiap ibunya menanyakan apakah dia telah membersihkan kamarnya, dia selalu mengatakan sudah membersihkan kamar. Pada suatu hari, seperti biasa Galuh sedang bermalas-malasan. Main games di atas kasur sambil makan snack atau cemilan dan banyak plastik cemilan yang berserahkan kamar dia. 30 menit kemudian ibunya Galuh menanyakan kepada Galuh, apakah Galuh sudah membersihkan kamarnya? Galuh, jangan lupa bersihkan kamarmu, nak. Baik, bu. Galuh, apakah kamar kamu sudah dibersihkan dan terapikan? Sudah, bu. Galuh, 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 galuh. Galuh, 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 galuh. Omak, enak kali main-main nih Apalagi main ayunan Anda aja setiap hari kayak gini kan Main dan juga terus Pasti enak kali hidup awak Selanjutnya, aku ingin bermain lari-larian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebaiknya, ibu tunggu di luar ruangan saja Saya akan memeriksa terlebih dahulu keadaan galuh Terima kasih telah menonton! Ibu, melihat dari keadaan galuh Sebaiknya kita melakukan CT Scan pada galuh Agar diketahui lebih pasti apa yang diterita oleh galuh Baik dok, lakukan yang terbaik untuk anak saya ya dok Baik bu, semoga hasil pemeriksaan menggunakan CT Scan Berjalan dengan lancar dan tanpa ada ke dalam Ibu, dari hasil CT Scan yang telah dijalankan Anak ibu didiagnosa terkena penyakit paru-paru kotor Dikarenakan terdapat ngumpalan debu dan bakteri yang banyak di paru-paruan ibu Apa dok? Anak saya terkena penyakit paru-paru kotor? Iya bu, penyakit ini dipicu oleh lingkungan kepentinggal yang kotor Dan hidup yang tidak sehat Untuk selanjutnya, saya minta ibu lebih memantau segala kegiatan galuh Dan galuh juga harus rutin berobat sampai sembuh Dan juga galuh harus menjalankan pemeriksaan rutin di paru-parunya Bila galuh terlihat sesat pas, ibu bisa membawa galuh ke rumah sakit kembali Baik dok, untuk selanjutnya saya akan lebih memantau kegiatan yang dilakukan anak saya dalam sehari-hari Saya juga akan menjaga lingkungan kamarnya Supaya tidak ada bakteri dan debu yang menumpuk banyak Terima kasih telah menonton!